Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin saya ingin menyampaikan Bahwa hasil Timnas Putri Sangat luar biasa ya Sejak kita ikut AFF Atau dibentuknya Kompetisi AFF itu Kita tidak pernah Masuk ranking terhormat Dan kemarin Ya itu Menjadi juara yang Sudah lama ditunggu-tunggu Memang Banyak pihak ya tapi kan Malaysia, Thailand Filipin belum main Ya kita kan melihat Kalau mau naik kelas itu ada stratanya Ya memang Kebetulan untuk Kompetisi Putri itu Ya ada dua strata hari ini Dan kita bisa lihat Waktu lawan Kambodia juga kan Sebenarnya ranking Sea Games juga cukup bagus kemarin Dan terakhir kita bisa juara Dan mungkin teman-teman media juga mesti ingat Pembentukan Timnas Putri ini kan Waktunya baru setahun lebih Ketika kita uji coba Lalu bikin training jangka panjang Dan lain-lain Dan memberanikan diri Ya kan Main sama Belanda yang ranking Besar di putri dunia Besar di putri dunia Ya kita coba Dan confidence levelnya ada Dan kemarin Diperkuat ada mungkin Tiga yang usia 15 tahun Ada tiga yang 17 tahun Lalu ada yang umur 20an dan tentu ada beberapa Yang di atas 21 Dan saya sudah Sampaikan kepada mereka Untuk bulan Januari ke depan Kita coba Buat training center lagi Jangka panjang Supaya kalau nanti ada kejuaraan Mungkin namanya ASEAN Cup Atau apa seperti AFF Nanti kan mungkin ada 6 negara Termasuk Filipin Thailand Malaysia Paling tidak Eh sorry Filipin, Thailand Vietnam Paling tidak Mereka lebih siap lagi Karena memang usianya muda Dan ini Tim yang memang Mungkin pengalamannya masih jauh Kalau sampai kejuarannya bulan Juli Saya rasa tepat tahun depan Nanti kita lihat Makanya 6 bulan ini kita Lakukan persiapan Tadi juga disampaikan Kepetika ada acara Di istana Pak Prabowo sampaikan Pak Erick Dana yang Saya bantu PSSI Mungkin nanti Sebagian akan cahit Bulan Januari Artinya Untuk persiapan U17 U20 Di Piala Asia Paling tidak kita sudah punya Juga pendanaan Cashflow Untuk mempersiapkan Training camp Dan lain-lain Ini sesuatu yang mengembirakan Tadi saya bilang terima kasih Bapak Dan dana besarnya Yang nilainya nanti 200 lebih Nanti akan Diturunkan bertahap Tapi mohon teman-teman Media ingat Bahwa PSSI itu bukan 100% Dari pemerintah ya Bahwa Kita juga sudah Mengumpulkan dana Hampir 400 miliar Buat tahun depan Tetapi kan tentu Flow Keuangannya bertahap Gak bisa semuanya Cair Januari Februari Sedangkan programnya itu Setahun Lainnya Kemarin Kita menurunkan Tim muda Yang usianya 20,5 Mungkin 20,5 20,9 Yang termuda Di Asia Tenggara Ya memang Kembali Kalau kita mau Konsisten prestasi Ya kita harus Terus Regenerasi Apalagi di Liga Saya mengucapkan Terima kasih Klub-klub juga sudah Menerapkan Usia U22 Itu harus Main 45 menit Ya U23 Lalu di Liga Dua pun Kita terapkan U21 nya Jadi memang Ini berjenjang Dan tentu Kocin Tayong Punya pilihan Pemain yang banyak Sekarang Yang dari Elite Pro Akademi Dari Liga Dua Liga satu Ataupun beberapa Pemain yang memang Masih umurnya Sesuai Yang bisa Dilibatkan Walaupun Kemarin Saya lihat Konsisten Tayong Masih memanggil Pemain seperti Asnawi Arhan Yaitu Pilihan pelatih Dan Kita lihat Memang Cukup berat Persaingannya Di AFF Tapi ini kan Kembali Walaupun Kita tidak punya Target Ya kita harus Berikan yang terbaik Dan saya yakin Pemain-pemain muda Kita punya Jiwa Nasionalisme Mereka juga Bermain Kemarin ngotot Yang akhirnya Menang 1-0 Dan Ini juga Perlu dicatat Untuk persiapan Kita juga Menuju Sea Games Tahun depan Sebagai juara bertahan Dan sepertinya AFF Juga Ada kejuaran U23 Nanti di bulan Juli Tahun depan Yang Kalau tidak salah Juga kita sedang Memperpose Kita jadi Tuan rumahnya Jadi ini Memang kita coba Buat program yang baik Karena saya yakin Membuat tim yang konsisten Dengan prestasi yang juga baik Ya memang Program PSC-nya harus baik Ya pemainnya baik Pelatihnya baik Sehingga kita bisa Berkoordinasi Menjadi sebuah kekuatan Yang hari ini Kita harapkan bisa konsisten Seperti yang diharapkan Dan saya mengucapkan Terima kasih Dari pihak swasta Yang memberikan Pendanaan Pemerintah Supporter Ya Kemarin saya denger Laporan Game lawan Laos Sama Filipin Juga sold out Jadi kan Istilahnya Ya ini ada pendanaan Dari masyarakat juga Yang bisa dibantu Jadi mungkin itu Sementara Buat sepak bola Mungkin ada pertanyaan Pak Eric Ini kan Kemarin Menangnya 1-0 Ada evaluasi khusus Dari Pak Eric Kepada TIR Lalu juga Ini Pak Sumaji Bilang akan Melayangkan surat Karena banyak Pemain Myanmar Yang kasar gitu Ketika pertanyaan kemarin Ada tanggapan soalnya ini Pak? Ya Kembali Dari tim Official Kemarin melaporkan saya Bahwa Ada Beberapa Kejadian Yang Seperti tim Official Akan Melakukan Protes Supaya Game-game Game-game ke depan Itu lebih baik lagi Saya melihat Kemarin Ketika saya Menyaksikan Di televisi Kebetulan saya ada rapat Ya memang Ada kejadian Misalnya Seorang pemain Menendang bolanya Dengan sengaja Ke kepala Marcelino Saya rasa Kembali kan Semua pemain ini kan Ingin berprestasi Dan mencari nafkah Di sepak bola Ya kenapa Harus Mencederai Pemain lain Kan sama-sama Memberikan yang terbaik Dan Sebagai pemain Profesional Jadi hal-hal Seperti ini Ya saya Sampaikan Saya mendukung Saya bersama tim Dan bersama pemain Untuk memastikan Hal-hal ini Bisa dikurangi lagi Karena memang Saya sendiri Punya trauma Yang cukup Sampai hari ini Juga saya ada Ketakutan melihatnya Ketika Waktu itu Evan Dimas Juga cederanya Sangat parah Sekali Ketika dikasari Oleh Pemain Vietnam Waktu itu Nah hal-hal ini Saya harapkan Ya kita harus Saling jaga Apalagi negara Asia Tenggara Kita ini Sebuah negara Bersahabat Yang kita ingin Juga tingkatkan Kualitas Permainan kita Supaya Level kita Bisa Naik ke Asia Karena itu Kemarin saya juga Bertemu Presiden dari Thailand Banyak juga Presiden AFF General Samet Lalu Sekjen Winston Untuk Menyuarakan Standar Pemainan AFF ini Harus naik Kelas Dengan Memberikan Pertandingan Yang bersih Dengan Perwasitan Yang baik Dan saya rasa AFF Banyak berubah Jadi kita harapkan Kejadian-kejadian Kemarin ini Hanya sebuah Kejadian situasional Saja Tetapi kita harus Memprotek Masa depan Pemain-pemain kita Marcelino masih Umur 20 Salah satu bintang Kemarin Arhan Kaka Juga itu Umur 17 Yang Kakinya Terlalu tinggi Salah satu Pemain Dari Myanmar Akhirnya Ada luka Di mukanya Saya minta fotonya Tadi malam Hal-hal seperti ini Kita harus juga Memastikan Perlindungan Untuk pemain-pemain kita Karena memang ini Aset Untuk Regenerasi Tim Masa depan kita Cukup Ya tadi Saya selalu Kalau menerim tim Ingin yang terbaik Ya Walaupun Ini bagian dari program Gitu kan Ya Apakah Untuk AFF Ataukah nanti AFF U23 Itu kan Tapi ujungnya SEA Games Ya Dan Memang Ada Bicara Tapi kan nanti Poinnya berkurang Ya Kembali Kan kita Memang Targetnya Masuk ke 100 Nanti ke depan Ya Kalau Saya lihat Memang Indonesia ini Sekarang sangat Menakutkan Tidak hanya Untuk Asia Tenggara Tapi juga Untuk Asia Dan Kalau kemarin Saya dengar Dan saya juga Dapat dikirim Beberapa teman Dari Malaysia Ada sebuah Berita di Street Times Bahwa Malaysia Bersama Pemerintah Dan Kerajaan Akan Mendorong Persepak bolaan Lebih baik Dari Indonesia Bahkan Bahkan Ada Pelatih-pelatih Kelas Dunia Dari Eropa Yang disebutkan Kemarin Di New Street Times Nanti Lihat aja Nah hal ini Juga Bagian Memacu Kita Karena Kalau kita Berpuas diri Dengan prestasi Hari ini Nanti Lima tahun lagi Salaman Sama saya Pasti Ketinggalan Lagi Jadi Pasti Ketinggalan Karena itu Saya mendorong PSSI ASPROF Tim Nasional Liga Harus Terus Meningkatkan Daripada Targetnya Managementnya Bahkan Kemarin Kita juga Mengontrak Mister Ogawa Untuk Tiga tahun Kedepan Karena Liga Satu Sekarang Baik Tetapi Liga Dua Itu Kemarin Saya dapat Alert Juga Sepertinya Ada Dicurigai Jangan bilang Ada Dicurigai Sepertinya Ada Beberapa Pertandingan Kok Antara Yang Ada Di Diperkirakan Hasilnya Tepat Nah Kemarin Saya dapat Dari Sistem Yang kita Kerja sama Maviva Nah Tapi Saya gak Menuduh dulu Nah Karena itu Kenapa Ogawa Ini kita Kontrak Untuk Kedepan Juga Memperbaiki Liga Dua Ya Dan Liga Dua Dengan Sistem FAR Nah Liga Tiga Dan Empat Kita Mau Amatir Supaya Bagaimana Perserikatan Juga bisa Bangkit lagi Kedepan Tapi Ada juga Yang Klub Industri Yaitu Liga Satu Liga Dua Ini yang Kita Sedang Dorong Dan Sedang Dibicarakan Di Exko Bisa dibilang Begitu Tapi Kita Tidak Berpuas Berpuas Tadi Saya Sampaikan Pak Presiden Tadi Habis rapat Di Istana Pak Erik Program-program Dijalankan Untuk Bulan Januari Ini ada Dana Yang akan Dicarikan Sebagian Walaupun Saya tahu Dari Swasta Juga Ada Tadi Pak Menpora Langsung Samperin Saya Ini Siap Dananya Ya Memang Kita Akan Coba Tidak Hanya Tim Putri Untuk TC 6 Bulan Tetapi Yang U17 U20 Untuk Persiapan Asia Cup Ya Karena Ini Kan Pertama Kali Kita Masuk Dalam Jajaran Asia Cup Dimana U17 U20 U23 Dan Nasional Timnya Itu Senior Masuk Dan Kita Satu-satu Negara Di Asia Tenggara Yang Mungkin Masuk Seluruh Kategori Tetapi Kalau Di Asia Ada Sebelah Negara Selain Jepang Saudi Kalau Tidak Salah Saya Lupa Detail Cukup Total Dananya Berapa Pak Total Dananya 227 Mungkin Januari Februari Bisa 25 Tadi Bu Menkyo Juga Seneng Ya Bu Menkyo Kan Ngeliat Tim Sepak Bolanya Wanita Menang Ya seneng Juga Bu Menkyo Jadi Tetapi Ini Bukan Dana Total PSSI Karena Kita Juga Mengandalkan Daripada Dana Dari Private Sector Yang Totalnya Untuk Seluruh Program Ini 500 Sampai 600 Miliar Yang 70 80% Itu Untuk Timnas U17 U20 Perempuan U23 Senior Dan Hasilnya Hari ini Terbukti Kalau Programnya Benar Tidak Aneh Aneh Transparan Hasilnya Ada Tidak Ada Pemain Titipan Ya kan Pelatihnya Baik Pemainnya Baik Gak Mungkin Saya gak Percaya Kalau Hanya Pelatihnya Baik Gak Mungkin Atau Saya Melihat Hanya Pemainnya Baik Gak Mungkin Terus PSSI Gak Punya Program Baik Gak Mungkin Jadi Ini Harus Menjadi Tiga Kesatuan Gak Menjadi Pemain